Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Ima Suseno Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang Keanekaragaman tumbuhan atau flora di Indonesia Jika di video sebelumnya kita mempelajari tentang Keanekaragaman faunanya, hewannya Maka sekarang giliran tumbuhannya Kenapa begitu? Karena Indonesia itu luar biasa We are very amazing Terkait dengan keanekaragaman tumbuhan maupun hewannya Sehingga negara kita diculuki sebagai negara mega Biodiversitas Negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat besar Kita mulai Jadi sama seperti hewan Tumbuhan di Indonesia pun Ada tiga tipe keanekaragamannya Dimana masing-masing tipe itu memiliki ciri dan jenis flora yang berbeda-beda Jelas Apa saja tipenya? Yang pertama adalah ada tipe oriental atau tipe Asia atau tipe Asiatik Selanjutnya yang kedua adalah ada tipe peralihan Dan yang ketiga ada tipe Australia atau tipe Australian Sama kan dengan keanekaragaman pada fauna atau pada hewan Sehingga kalau kita mengingat-ingatnya lebih mudah Sama antara flora dan fauna tipe keanekaragaman yang ada di Indonesia Sekarang kita bahas yang pertama adalah tipe oriental Ada di meliputi lokasi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali Ciri-ciri dari flora tipe oriental ini Yang pertama adalah dia didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis Ya ini jelas dia hijau sepanjang tahun Kemudian jenis tumbuhan dari hutan hujan tropis ini sangat heterogen Sangat beraneka ragam Jadi tidak hanya cemara saja Tidak ada pohon jati saja Tidak hanya pohon mauni saja Tetapi sangat beraneka ragam Itu ciri khas, ciri utama dari vegetasi hujan-hutan tropis Selain itu adanya liana Liana ini adalah tumbuhan yang merambat Rotan di antaranya Dan tumbuhan-tumbuhan liana ini Bisa muncul di hutan-hutan tipe primana Hutan-hutan yang sudah berusia sangat banyak Berusia sangat tua Serta adanya epifit Tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang menempel Menempel tetapi tidak sebagai parasit Contohnya adalah anggrek Yang paling terkenal dari negara kita Jadi kedua mempunyai jenis-jenis kayu yang berharga Di antaranya adalah pohon jati, mahoni, meranti Atau juga ada pohon kruing Berharganya luar biasanya adalah utamanya di bidang furniture Itu ya, perabotan Yang ketiga terdapat spesies endemik Di tipe oriental ini Ada patma raksasa Yakni rafflesia adnoldi Nama indonesianya, nama lokalnya adalah patma atau bunga raksasa Kemudian ada bunga bangkai, amorpopalus titanum beige Ada daun sang Daunnya sangat besar ukurannya Bisa sampai 6 meter lebarnya Kalian bisa cari gambarnya di google ya Daun sang atau Johannes denismania altifons Kemudian ada kantong semar, nepenthes Dengan bermacam jenis spesiesnya Dan juga ada berbagai jenis anggrek atau orsidea Sekarang tipe kedua ya, ini tipe peralihan Meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan Lombok Tipe peralihan Ciri-cirinya adalah tinggi pohon lebih pendek dibanding tipe asiatik atau tipe oriental tadi ya Kemudian terjadi gugur daun di musim kemarau Dan kembali bertunas di musim penghujan Jadi di tipe peralihan ini sangat khas Indonesia Tanaman-tanamannya Tumbuhan-tumbuhannya Karena merupakan percampuran tipe Asia Tipe oriental dan tipe Australia Tumbuhan khasnya ada longuesi atau ficus minahase Kemudian ada govasa, vitex covasus Ada heboni atau kayu hitam ya Diospiros selebica Ada anggrek serat dan seterusnya Kita disini juga banyak sekali rempah-rempah Jadi pusat rempah di Indonesia itu salah satunya adalah di tipe peralihan ini Inilah yang merupakan cikal bakal kenapa dulu Indonesia dijajah ratusan tahun oleh negara-negara lain Utamanya mereka adalah mencari rempah-rempah ini Yang tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa Negara-negara Afrika Negara-negara di kawasan Amerika Sehingga inilah keluar biasaan dari flora di negara kita Lantas tipe yang ketiga adalah tipe Australia Meliputi Papua dan pulau di sekitarnya Ciri-cirinya adalah yang pertama didominasi oleh rumput-rumputan dan semak Tetap pohon-pohon rendah gitu ya Lantas memiliki kemiripan dengan flora benua Australia Karena dulunya Antara Australia dengan Papua adalah satu daratan sebelum zaman interglasial Sebelum zaman lelehnya es Kan dunia itu memasuki zaman es kemudian zaman antar es gitu ya Nanti zaman es lagi zaman antar es gitu Zaman antar es itu disebut sebagai interglasial gitu Di mana gunung-gunung es meleleh Sekarang dunia ini kayaknya sudah mulai masuk di Tiaman interglasial Dulunya mereka satu daratan disebut sebagai paparan sahul Ciri ketiga ada tumbuhan khas Yang ini anggrek serta pohon sagu Atau metroxilon sagu rot Yang merupakan salah satu makanan pokok Dari saudara-saudara kita di Papua Nah demikian gitu ya Dari dua video ini Video tentang persebaran atau keanekaragaman fauna Dan video keanekaragaman flora ini Kita bisa simpulkan bahwasannya Negara kita itu sungguh luar biasa Kayak Baik akan flora maupun faunanya Sehingga apa yang bisa kita lakukan Pilihan kita tidak banyak Pilihan kita adalah kita harus berupaya sekuat tenaga Untuk tetap menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati Baik flora, fauna, kemudian jamur maupun protista Gitu ya Ganggang misalkan Negara kita punya jenis yang sangat beranekaragam Karena sekali lagi kita berada di daerah tropis Itu yang memberikan keuntungan luar biasa pada negara kita Selain berada di negara tropis Negara kita juga bentuknya berpulau-pulau Gitu ya Di pertemuan dari beberapa samudera Demikian video kali ini Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah Silahkan kalau ada yang ditanyakan Kalian tuliskan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax